Itu kelihatan aku makin imbun. Bisa aja deh. Tadi mba lewat pintu kamar kamu, terus mba kedengeran kayak suara laki-laki gitu, mba kira ada laki-laki di sini. Maaf bapak tadi kayaknya aku kurang rapet tutup pintu hamarinya. Bibi! Kamu balikin cepetan ke kamar. Bibi! Bibi! Tidak! Bibi! Bibi! Halo, iya, Neng. Bang, itu bukannya personilnya Ben Semesta ya? Iya, betul, Neng. Mereka langganan saya. Sering banget mereka kesini. Kayaknya sih mereka pacaran. Pacaran? Iya, Neng. Itu Mas Indra personilnya Ben Semesta. Tapi kan musra-musra banget sih. Kayaknya pacaran ya? Ya nggak mungkin lah, Kak Reza. Soalnya nih ya, Mas Indra-nya itu kakak iparnya temen aku. Dia udah nikah selama empat tahun sama Mbak Aya. Jadi nggak mungkin mereka berdua pacaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Din. Tadi Vivi nelfon Mbak. Katanya kamu pingsan di panggung. Apa benar? Kamu baik-baik aja kan? Nggak apa-apa, Mbak. Tadi cuma masuk angin sedikit aja kayaknya. Tapi Mas Indra juga tadi udah kasih aku ubat kok. Sekarang udah mendingan. Ayuh, syukurlah. Tapi kenapa sih kamu nggak langsung cek aja ke dokter? Ntar kalau kenapa-napa gimana? Dina nggak apa-apa sayang. Kamu nggak usah khawatir. Aku anterin Dina ke kamarnya. Iya, Mas. Ayo. Hati-hati. Mbak. Itu si Dina mau sampai kapan sih tinggal di sini. Dia kan udah punya uang banyak udah terkenal. Harus ini bisa dong cari tempat tinggal sendiri. Tapi... Nggak apa-apa, Langis. Kamu kan tahu orang tuanya Dina itu lagi di kampung. Dan orang tuanya Dina itu nitipin Dina sama Mbak. Kalau Dina tinggal sama Mbak, orang tua jadi nggak cemas. Ya kan? Tapi Mbak tahu nggak sih? Apa yang ngebut si Dina itu betah tinggal di sini? Tapi Mas Dina terlalu manjain dia. Lisa, adiknya Mbak. Kamu cemburu ya? Sama Dina? Hmm? Dulu waktu Dina belum di sini, yang dimanjain sama Mas Indah itu kamu. Ya kan? Hmm. Mbak, yang harusnya cemburu itu Mbak bukan aku. Mbak, si Dina itu bisa jadi duri dalam daging di pernikahan Mbak. Mbak sadar nggak sih? Makin hari tuh mereka makin deket. Lisa, kamu tuh nggak perlu khawatir berlebihan. Mbak itu berpikir nggak akan mungkin Mas Indah itu menyakiti Mbak. Apalagi harus menggianatinya Mbak. Ya kan? Ya udah, Mbak itu pengen bikin teh angan. Kamu mau? Mbak bikinin? Hmm? Enggak Mbak. Aku udah bikin. Ya udah, Mbak bikin dulu ya. Sebentar. Kamu istirahat ya sayang? Ih, kamu tuh masih manggil Mbak Ayah sayang. Jadi aku tuh nggak mau disamain dipanggil sayang-sayang juga. Ya udah. Jadi kamu mau dipanggil apa? Baby. Oke, Baby. Ya udah, kamu istirahat ya. Kalian tau kan cowok sama cewek berduaan di kamar itu nggak bagus? Eh, aku keluar ya. Gue perhatiin makin hari lo makin suka gelandotan nggak jelas sama kakei par gue. Ingat ya, Mas Indra itu suaminya Mbak Ayah. Mbak Ayah itu orang yang paling berjasa dalam hidup lo. Orang yang udah bawa lo dari kampung sampe sini, sampe lo jadi orang sukses. Mas. Lo tuh ngomong apaan sih, Riz? Gue tuh cuman anggap Mas Indra kayak kakak gue sendiri. Lo kan tau gue tuh anak tunggal. Jadi ya selama ini Mas Indra dan Mbak Ayah bener-bener udah kayak kakak gue sendiri. Ya udah, kalo emang menurut lo omongan gue ini salah. Sekarang gue cabut dari sini. Beli rumah kek, ngontrak kek. Kan sekarang udah banyak duit. Nggak baik tinggal sama suaminya. Tentang gue pria. Sialannya sih, Riz? Mulutnya nggak sekolah nggak? Lemnis gue banget. Gak, sopan-supan lah yang sama gue. Dia nggak tau apa gue lebih tua daripada dia. Lihat aja itu, kesempatan. Jangan lupa. Mas Indra kemana sih? Ya akhirnya habis lagi. Ya udah, iya, iya bebek aku yang cantik. Kamu jangan beko. Eh, tapi nggak apa-apa. Kau kayak ada suara laki-laki ya? Di kamera Dina. Dina. Kamu belum tidur? Belum, Mbak Haya. Mbak Haya belum tidur? Mbak kebangun mau ngambil air gitu sih tadi ke dapur. Kenapa Mbak kok kayaknya heran gitu? Tadi Mbak lewat pintu kamar kamu, terus Mbak kedengeran kayak suara laki-laki gitu. Mbak kira ada laki-laki di sini. Oh, ini. Tadi tuh aku lagi nonton itu. Sineter favorit aku. Suaranya terlalu kenceng ya. Mbak Haya jadi kebangun. Maaf ya Mbak. Itu suara dari HP kamu. Yaudah kalau gitu kamu lanjut istirahat ya. Jangan lupa ambil duk obatnya. Biar besok seger lagi. Yaudah Mbak mau ambil duk dulu ya. Maaf Mbak tadi kayaknya aku kurang rapet tutup pintu kamarinya. Yaudah kamu beresin ya. Haa, ya? Ayuh. Asyik. Kami balik eh cepetan ke kamarinya. Ayuh, aku balik sekarang ibu. Sikang juga. Ganggu aja mbak ya. Mas. Hei. Loh kamu berimana aja sih mas? Aku tadi dari mobil. Iya dari mobil. Soalnya tadi sore aki mobil bermasalah. Terus aku liat mobil. Kamu kenapa bangun? Iya tadi aku kebangun terus ngambil minum di dapur. Kamu mau aku bikinin minum? Enggak usah. Aku masuk aja ya. Iya. Udah berapa bulan terakhir sikap Mas Indra ke aku makin dingin. Apa mungkin benar-benar yang dibilang Risa? Wah enggak. Mas Indra gak mungkin sedekah itu hianat aku. Tidak ada cabai keriting, gak ada cabai keriting. Gak ada cabainya habis. Tomat ada. Semua tidak ada. Gimana? Iya nih. Bu. Udah. Tuh set deh. Maju ka pelan nih ye. Kayak abegi baru pacaran. Iya iya iya. Dia malu-mali deh. Sayang. Iya mas. Aku jalan latihan dulu ya. Din, kamu jangan kecapaian, jangan lalu diporsir ya. Ingat loh ya, kalian itu masih ada konser sebelum keluar kota. Ya udah, pamit dulu ya mba. Ya udah, hati-hati ya. Aku jalan ya. Aneh, kok pake bajunya kople ya? Dimana sih, Mark? Apa, bukan kople? Dulu boleh, ngomong ajak-ajakan. Dek, selah, selah. Poh, mereka emang sering pake baju kople. Kalo di grupenya mereka, mereka itu panggungan juga. Oh, oh, makhluk. Namanya juga orang awam, jadi pikirannya macam-macam. Oh ya, tapi kamu harus tetap waspada dan jagai rumah tangga kamu ya. Iya, Poh, insya Allah apa pun yang ada pikiran Poh yang negatif-negatif tidak akan terjadi. Eh, tipe orang jangan polos-polos banget. Mesti ada, curja-curjanya di... Kalau kejadian pagi matah. Iya, 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 betul, Mama Saati. Karena hari kini banyak selimut dalam musuh. Eh, musuh dalam selimut, Mari Mar. Ma, kok makasih dengan asapim saya ya. Tapi saya percaya banget sama mereka. Mereka tidak mungkin mengkhianati saya. Amin. Insya Allah. Bilang. Ingak лай. Pusay n Sara? Ada 이번에 pembeli pengelitong.